Musik Musik Kanker Anak Indonesia Diawali 2004 dengan kegiatan yang dikhususkan untuk anak-anak di Indonesia Satu tahun ini kami fokus dengan nama yang baru Sejak 2004 Yayasan Sentuan Kasih Anak Indonesia Dan masuk tahun kedua Yayasan Kanker Anak Indonesia Kami fokus untuk memberikan bantuan kepada anak-anak dengan kanker di Indonesia Saya Salis Sorongan, ketua dari Yayasan Kanker Anak Indonesia Dimana kami berjalan bersama dengan para dokter Dan beberapa yayasan yang untuk kami memberikan bantuan Buat anak-anak yang ada di Indonesia Nama saya Ruth Setia Budi Saya sebagai pengurus atau general manager Oke dari Yayasan Kanker Anak Indonesia Ya adik-adik kita ini kan semuanya kan penerus bangsa Kita mau semua adik-adik ini sembuh oke dari penyakit-penyakitnya Terutama adik-adik yang sekarang sedang menderita dengan penyakit kanker Semoga pengadaan ubat ini juga ada terus Ya kan dan adik-adik juga oke bisa mendapatkan oke perawatan-perawatan di rumah sakit-rumah sakit Oke dan juga pengadaan dokter oke yang cukup oke untuk menangani semua penyakit-penyakit dengan kanker yang diderita oleh adik-adik ini Nama saya Beta Handayani Saya disini sebagai perawat di Ruang Anak Hematonkologi Ruang Anggrek Resabe Harapan Kita Kalau ditanya kanker itu apa Kanker itu lebih ke satu sel yang pertumbuhannya abnormal Jadi kalau kita punya sel-sel tumbuhnya normal Ada satu sel yang tumbuhnya abnormal itu yang biasanya disebut kanker Faktor pencetusnya biasa ada juga yang dari makanan Ada juga dari lingkungan Tapi kalau pada Terutama pada anak-anak kadang-kadang tidak semua diketahui penyebab kanker itu apa Kalau dibilang lebih banyak pada anak-anak atau dewasa Mungkin sama kali ya ininya Karena atau pada dewasa lebih banyak Karena kan faktor pencetusnya akan lebih banyak pada di dewasa ya Kalau pada anak kan dari misalnya dari kecil Dari genetik atau yang faktor tidak diketahui itu Terus kalau dibilang menular atau tidak menular Kanker itu tidak menular Jenis kanker anak-anak dewasa itu hampir sama Cuma ada beberapa kanker yang tidak ada di anak ada di dewasa Seperti kayak kanker payudara kan gak ada di anak gitu Untuk adik-adik yang sedang berjuang melawan kanker Harus tetap semangat ya Kita semua berusaha untuk melawan si monster jahat ini Jadi kita harus tetap semangat untuk menggapai kesembuhan kita Dan melawan si monster jahat ini ya Untuk para pejuang-pejuang kanker Selamat Hari Kanker Anak Internasional Semoga kita semua mampu menjemput kesembuhan ini Terima kasih telah menonton!